Pemirsa tim unit reskrim Polsik Jaluko akhirnya berhasil meringkus tiga pelaku tindak pidana kasus pencurian sepeda motor. Para pelaku pencurian sepeda motor ini komplotan pelaku karena meresahkan masyarakat dan telah banyak laporan warga terkait kehilangan sepeda motor di wilayah Jaluko. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita tujuh sepeda motor. Inilah pelaku pencuri sepeda motor yang meresahkan warga di wilayah Kejamatan Jaluko, Kabupaten Borodjambi. Banyaknya laporan dari masyarakat menyikapi hal tersebut kepolisian setempat berhasil mengungkap dan meringkus tiga orang pelaku pencurian sepeda motor. Hal ini terungkap perawal saat pengungkapan kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di perumahan Valencia, desa Mendalo Indah, Kejamatan Jaluko. Kapolsek Jaluko, Ibtu Ojak Sitangga mengatakan tiga orang pelaku pencurian sepeda motor yaitu Dhani Saputra berusia 25 tahun, Muhammad Dican 19 tahun, Jaya Bangta berusia 27 tahun, ketiga pelaku berdomisili di desa Simpang Sungai Duren. Salah satu pelaku utama sempat melakukan perlawanan dan ingin melarikan diri. Namun tim unit reskrim berhasil mengamankan pelaku dengan tindakan tegas dan terukur. Para pelaku diamankan di lokasi yang berbeda yaitu satu orang di Jaluko dan dua orang di Pasar Angso Dua Kota Jambi. Di wilayah hukum kita, dimana seperti perang-anggap sendiri ada tiga pelaku yang kita amankan yaitu saudara Dhani Sitinja, Muhammad Dican, sama saudara Jaya. Yang ketiga pelaku ini melakukan pencurian di beberapa lokasi di wilayah hukum kita, salah satunya di perumahan Valencia, di perumahan Andaluhida. Seperti yang saya lihat, di sepeda motor yang kita amankan dan kebanyakannya adalah sepeda motor Honda Bid. Sementara, modus para pelaku dengan mengincar sasaran sepeda motor yang terparkir di luar rumah atau teras. Dari tiga pelaku pencuri sepeda motor yang meresahkan warga di wilayah Jaluko tersebut, polisi berhasil menyita tujuh sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Untuk ketiga pelaku, diancam dikenakan pasal 363 dengan pencurian pemberatan dengan ancaman tujuh tahun penjara. Kepolisian juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan hati-hati dengan para pelaku pencurian dan untuk kendaraan agar ditambah kunci pengaman. Terima kasih telah menonton!